Intro Kak Santi, tadi ada berita di televisi tentang bencana kelaparan Oh ya? Bagaimana beritanya, Di? Mengerikan sekali, Kak. Banyak orang yang meninggal Kenapa mereka sampai mengalami kelaparan, Di? Ada peperangan, Kak. Jadi mereka tidak bisa mendapatkan makanan Kasian sekali, Adi Iya, Kak. Didi sedih mendengarkannya Yuk, kita doakan mereka, Di, supaya bencana kelaparan itu segera berakhir Iya, Kak. Tuhan pasti akan menolong mereka Adik-adik, mari kita membaca Kitab Perut Pasal 1, Ayat 1-6 Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya Dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion Semuanya orang-orang Efratah dari Bethlehem Yehuda Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana Kemudian matilah Elimelech, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpah, yang kedua bernama Ruth Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab Sebab di daerah Moab, ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka Pada zaman para hakim pemerintah, kelaparan juga melanda Israel Keluarga Elimelech yang menderita karena kelaparan itu, lalu memutuskan untuk pindah ke Moab Namun, kesedihan besar justru terjadi di Moab Elimelech dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion meninggal di Moab Kini tinggallah Naomi, istri Elimelech dan kedua menantunya Orpah dan Ruth Di tengah kesedihannya, Naomi mendengar bahwa Tuhan memperhatikan Israel Ia membuat bencana kelaparan di Israel meredah Harapan Naomi bangkit, ia pun memutuskan kembali ke Israel Adik-adik, Tuhan memperhatikan umatnya Ia memelihara dan menolong umatnya agar dapat keluar dari kesusahan mereka Ia memberi mereka makanan yang mereka perlukan juga kekuatan untuk dapat bertahan Tuhan juga memperhatikan dan memelihara kita So, tetap semangat ya Mari berdoa Bapak di surga, aku bersyukur engkau selalu menolong dan memelihara ku Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa Amin Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Bersama Komunikasi Bersama